Di mana pembongkaran tiang panjang atau pier pada proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung viral di jagad media sosial. Melalui video yang diunggah akun Warganet di Twitter at Alburhan Center. Memperlihatkan prosesi pembongkaran salah satu tiang panjang kereta cepat yang dibangun oleh PT Kereta Cepat Indonesia China atau KCIC. Pembongkaran ini terkait runtuhnya tiang panjang yang menimpa eskavator. Presiden Direktur PT KCIC Duyana Selamat Riyadi melalui keterangan resminya mengatakan pihaknya tidak akan mentolerir adanya kesalahan konstruksi yang melebihi toleransi yang dipersyaratkan. Tim quality dari PT KCIC dan konsultan supervisi CDJO menemukan pergeseran alignment pekerjaan pilar di K46 dan menginstruksikan kontraktor melakukan rework dan membongkarnya untuk dibangun kembali sesuai spesifikasi teknis. Yang sudah ditetapkan. Oke ada pembongkaran ternyata tiang panjang ya ini kalau nggak salah lokasinya sih di daerah Karawang Wiki. Karena terjadi ya itu runtuh habis itu menimpa ekskavator. Dan ini sebetulnya satu hal yang juga cukup disayangkan karena secara spotlight kereta cepat Jakarta-Bandung ini sedang mendapatkan perhatian yang luar biasa gitu ya. Ketika ada hal ini ini juga kayaknya lebih apa mempertinggi lagi konsen terhadap kereta cepat Jakarta-Bandung ini gitu. Nah ini ada beberapa komentar yang sudah disampaikan oleh followers dari Instagram IDX Channel. Ini dari Fuitera 25. Kan kalau kesalahan engineering atau konstruksi masih tanggungan kontraktor. Bahkan kalau memang menimpa ekskavator pun harusnya ada asuransi. Kalau ada korban juga ada asuransi. Di sana diawasi K3 kan. Oh ini kayaknya nampaknya sangat-sangat mengerti nih soal proyek-proyek infrastruktur dan konstruksi gitu ya. Oke. Nah berikutnya ini dari Akbars Fenzero 2018. Proyek yang terkesan buru-buru memang hasilnya tidak akan sesuai dengan SOP dan spesifikasi yang telah ditentukan dari awal. Parah. Ini kayaknya kecewa banget nih ya. Memang sih benar seperti yang Wiki katakan beberapa waktu belakangan ini. Terutama di tahun ini pembahasan soal proyek KCIC ini lagi banyak banget masalah ya. Mulai dari yang menyerap dana PBN kemudian ini ada lagi tiangnya ternyata rubuh ya. Mau menimpa dan membahayakan para pekerja dan juga tadi udah tertimpa ekskavator juga ternyata nih. Betul. Berikutnya adalah ini dari Free Thinker. Proyek ambisius yang tertunda-tunda katanya gitu. Tertunda-tunda. Kalau dilihat dari apa namanya infrastruktur ataupun mungkin bagian-bagian dari bangunan infrastruktur kereta cepat Jakarta-Bandung harus dikerjakan secara seteliti mungkin. Walaupun agak terlambat sedikit menurut saya masih gak apa-apa lah daripada nanti sudah fully operated gitu. Habis itu ada hal yang gak diinginkan gitu. Jadi gak apa-apa lah ya tapi semoga ini masalah soal KCIC ini tidak ada lagi dan cepat selesai deh gitu ya.